Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman saya itu hampir semua tanya Ini film syutingnya dimana gitu Karena dialek yang dipakai disitu itu dialek Papua Bukan dialek Malaka Karena itu kan syutingnya di Malaka gitu Karena dialek itu bukan hanya kebiasaan Dialek itu juga budaya gitu loh Yang masuk tapi mengangkat latar Latar Malaka itu sudah sangat gagal Kalau disini itu orang bilang sinyal GSM GSM sedikit mati Terima kasih telah menonton Kalau misalnya kita menarik benang merah dari jaman orde baru lah Taruh lah gitu Orde baru kemudian mewariskan Warisan itu masih kuat dan masih ada Mengakar gitu Salah satu contohnya yang memukul rata Bahwa semua yang timur itu logatnya kayak gini Semua yang timur itu keriting hitam Sampai level desain artistik Apa segala macam Yang menempatkan kayak gitu Dan akhirnya memang Ya kita tenggelam dalam Cara pantang kayak gitu Akan sangat sering Film syuting di Kupang Atau di Atambua Dengan logat Papuan Terus orang pikir timur itu sama Padahal kita disini pikir lanjir Bisa kayak gini Tapi Ya memahami Indonesia beragam Memang butuh Banyak belajar sih mungkin ya Kalau berbicara tentang Standar kebahagiaan yang dia maksud Itu memang sangat Jawa sentris sih Kak gitu Aku melihat produser ini datang sebagai seorang Seorang Jawa gitu Yang membawa standar Standar Jawa Walaupun sampai saat ini Aku gak tau sih standar kebahagiaan itu apa gitu Perempuan NTT Kak Pada dasarnya adalah perempuan yang berdaya Atas sandang Atas tangan Dan atas papan Kita sama-sama memperjuangkan literasi Kita memperjuangkan adanya kesetaraan di dunia pendidikan gitu Tapi Untuk mereka yang di kampung juga Kak Menenun itu juga bagian dari satu proses belajar gitu Walaupun dia tidak bersekolah di sekolah yang formal Dan menenun itu adalah melawan loh Kak Kalau bagi perempuan NTT Menenun adalah melawan Bertani adalah melawan Melaut adalah melawan gitu Warisan dari Jawa sentris ya Sinema Indonesia jadinya sangat monokultur gitu Cara berproduksi Cara narasi yang dibangun ini itu ya sama gitu Padahal tidak Indonesia begitu beragam Dan di komunitas film Kupang Keliatnya kita Berproduksi Melakukan pemutar Itu sebenarnya mimpi kita sederhana Kita hanya ingin ikut dan menjadi Memberikan warna yang berbeda Ikut mewarnai cinema Indonesia Itu aja Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati